Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya Teman-teman tidak ketinggalan, terima kasih langsung saja Sejarah dan Silsilah Marga Nainggolan Nainggolan adalah salah satu marga Batak Toba Di dalam Tarombo Batak, si Raja Batak mempunyai dua orang putra Yang pertama Guru Tatea Bulan atau dikenal juga sebagai Naimarata Yang kedua Raja Isumbaon Dari garis keturunan Guru Tatea Bulan, lahirlah tujuh orang anak dan satu boru Salah satunya ialah Tuan Saribu Raja Perkawinan Tuan Saribu Raja dengan Borupareme mempunyai seorang putra yang bernama Raja Lontung Si Raja Lontung mempunyai tujuh orang anak laki-laki dan dua anak perempuan Ketujuh anak laki-laki tersebut adalah Si Naga, Si Tumorang, Pandiangan, Nainggolan, Si Matupang, Aritonang, Si Regar Dan kedua anak perempuan tersebut adalah Si Boru anak pandan yang menikah dengan Marga Sihombin Si Boru Panggabean yang menikah dengan Marga Simamora Keturunan Nainggolan Nainggolan mempunyai dua orang anak dari Boru Panjaitan Yaitu Si Batu, Si Hombar Si Batu mempunyai dua orang anak yaitu Parhusip, Batuara Mengenai siapa anak nomor satu di antara Batuara dan Parhusip Terdapat beberapa pendapat di kalangan keturunan Si Batu Yang pertama, berdasarkan urutan kelahiran, Batuara merupakan anak sulung Yang kedua, berdasarkan sejarah, baik Batuara maupun Parhusip Sama-sama memperistri anak dari Raja Si Jorat Panjaitan Keturunan Parhusip bernama Lindinyaek menikahi sang kakak Sedangkan keturunan Batuara yakni Pangulu Raja menikahi adik Hal inilah yang dipakai oleh keturunan Parhusip sebagai dasar melakukan klaim hak kesulungan Sedangkan menurut garis silsilah dalam adat batak Garis keturunan dihitung dari pihak ayah atau patrilineal Parhusip mempunyai anak dua orang yaitu Tuan Marnaning Manahan Laut Manahan Laut menjadi silahi dari Marga Siregar Sebagai gantinya, anak perempuan Siregar yang bernama Sitata Birong Menjadi anak perempuan dari Parhusip Ya, Sitata Birong ini menikah dengan Marga Sihotang, si Godangulu, Sorganimusu Pertukaran anak ini menjadi suatu perjanjian antara Marga Nanggolan Parhusip dengan Marga Siregar Ya, keturunannya tidak boleh menikah satu sama lain Hal ini berlaku dan dihormati hingga sampai sekarang Sihombar Sihombar mempunyai tiga orang anak yaitu Lumban Nahor Lumban Reja atau Tungkup Reja Lumban Siantar Menurut Tarombo atau Silsila Marga Toga Nanggolan berada pada sundut atau generasi kelima Toga Nanggolan mempunyai dua orang anak yaitu Sibatu dan Sihombar pada sundut keenam Sibatu punya dua orang anak yakni Sibatuara dan Parhusip Sihombar punya empat orang anak yaitu Lumban Nahor, Mogot Pinaungan, Lumban Siantar, dan Huta Balian pada sundut ketujuh Mogot Pinaungan mempunyai dua orang anak yaitu Tanja Bau yang menjadi Lumban Tungkup Dan Datu Parulas Marultop menjadi Lumban Reja pada sundut ke-sebelas Datu Parulas Marultop Lumban Reja mempunyai anak sebanyak 13 orang dari 6 orang Permaisuri Disundut ke-12 Anak-anak dari Datu Parulas adalah Pusuk atau Shiraja Pamalingan Guru Panuju Waton atau Mogot Kualu Darmahasi Mahulae atau Tuan Ampir Sermahata Anak Gajut atau Tuan Rangga Siboro hanya sebagian saja Si Raja Talutuk Toga Saheta Sabungan Raja Raja Tinunjungan Tuan Baringin Guru Tinandangan Raja Tomuan Raja Bonandolog Nah teman itu tadi adalah sejarah dan silsila Marga Nainggolan Sekiranya ada yang salah dalam penyampaian Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Sub indo by broth3rmax